Halo, selamat malam. Selamat datang di Lecture Collective Asia kita malam ini. Nama saya Lisa Bona Rahman, moderator untuk Temu Bicara kita malam ini. Judul Temu Bicara kita adalah Love and Sexuality, a Contemporary View from Indonesia oleh Ferdian Shatajib. Acara kita akan berlangsung dalam bahasa Indonesia dengan penerjemahan ke bahasa Inggris, Jepang, dan Thai. Tadi di awal sudah kita tunjukkan tata cara di dalam forum kita malam ini. Jadi kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, silahkan diketik di kolom Q&A. Dan Anda bisa mengajukan pertanyaan dalam bahasa yang dipakai di forum ini, pilih salah satu. Bisa bahasa Indonesia, Jepang, Thai, atau Inggris. Sekilas mengenai program kita ini, Collective Asia. Collective Asia adalah platform untuk saling belajar melalui pemutaran film dan seri Temu Bicara berdasarkan film dengan penonton di tiga negara, Indonesia, Jepang, dan Thailand. Platform ini dikelola dengan menggunakan sinema virtual dan ruang diskusi berbasis daring yang berlangsung dari bulan April sampai September 2021. Perbedaan bahasa di wilayah kita, Asia, seringkali menghambat terciptanya komunikasi yang lancar. Untuk mengadakan dialog yang lebih inklusif, film yang kami putar diberi subtitle bahasa lokal dan forum diskusi difasilitasi oleh penerjemah. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penerjemah subtitle dan juga para interpreter yang hadir bersama kita pada perbincangan malam ini. Peran Anda semua sangat penting dalam proses dialog kolektif Asia. Seri Temu Bicara dan Ceramah kita mungkin untuk beberapa peserta akan terasa agak khas, temponya agak sedikit lambat, karena kita semua harus memberi ruang dan waktu untuk proses penerjemahan. Saya mohon pengertian Anda sekalian, para hadirin Temu Bicara ini, karena saya dan pembicara kadang-kadang akan memberi jeda atau bicara sedikit lebih lambat untuk memastikan para penerjemah dapat melakukan tugasnya. Program kolektif Asia memiliki tim kurator yang terdiri dari tiga orang. Masing-masing dari Indonesia, yaitu saya sendiri, Lisa Bonar Rahman, Chizuru Usui dari Jepang, dan Sancai Chotiro Serani dari Thailand. Kegiatan kolektif Asia diselenggarakan oleh tiga organisasi mitra, yaitu Film Preservation Society Tokyo, San Cipta Citra Indonesia, dan Film Archive Public Organization of Thailand. Dan didukung oleh The Japan Foundation Asia, Asia Center, Grand Program for Promotion of Cultural Collaboration. Untuk program ini, para kurator memilih film-film dari masa yang berbeda-beda, dan Temu Bicara serta ceramah akan menyediakan kerangka kontekstual untuk memahami setiap film dan latar budayanya. Melalui ceramah, kita akan lebih banyak menggali pengetahuan kontekstual tentang topik atau peristiwa yang muncul di dalam film, jadi bukan mendiskusikan segi-segi estetik filmnya. Diskusi kita akan direkam dan disediakan untuk akses publik, bahkan sesudah program pemutaran selesai, dengan pilihan subtitel sesuai bahasa yang kita gunakan di dalam forum ini. Kami berharap bisa menciptakan kedekatan dan empati melalui kolaborasi yang melibatkan ragam disiplin kuratorial, cendekia, dan penonton di Asia. Program film bulan April 2021 terdiri dari tiga film pendek Indonesia. Yang pertama, The Fox Exploits the Tiger's Might, karya Luki Kuswandi. Yang kedua, Following Diana, karya Kamila Andini. Yang ketiga, Love Story Note, karya Yosef Angginun. Ketiga film ini dari tahun 2015. Sutradara dari salah satu film pendek dalam program bulan April 2021, yaitu Luki Kuswandi, telah hadir di sesi temu wicara kita minggu yang lalu. Hari ini, kita akan mendengarkan dan berdiskusi dengan Ferdian Syatajib, seorang cendekia Indonesia, dan membahas topik hubungan antar manusia, khususnya cinta dan seksualitas, berdasarkan apa yang kita tonton di ketiga film Indonesia. Saya bacakan sedikit tentang Ferdian Syatajib, lecture kita malam ini. Ferdian Syatajib adalah peneliti dan edukator, pemerhati moda-moda kebertahanan queer, dan berbagai bentuk keterlibatan afektif dalam keseharian. Ia menyelesaikan studi doktoral di bidang antropologi di Freie Universität Berlin, Jerman, dan adalah anggota kunci Study Forum and Collective yang berbasis di Yogyakarta, Indonesia. Saya akan mempersilahkan Ferdian Syatajib untuk memulai lecture-nya. Ferdian, terima kasih atas kehadirannya dan silakan. Terima kasih, Lisa. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk undangannya, Lisa, juga teman-teman kolektif Asia, atas kepercayaan dan ruang yang diberikan. Untukku untuk berbicara di sini, juga aku mau berterima kasih ke para pemirsa-nya juga yang sudah menyempatkan datang. Sebenarnya ketimbang lecture atau kuliah, mungkin lebih tepat untuk membingkai kontribusiku di sini, semacam refleksi begitu ya, dan bacaan. setelah menonton filmnya Lukikus Wandi, Kamila Andini, dan Yosef Angginun yang diputar minggu lalu sebagai rangkaian dari kolektif Asia ini. Aku bukan wang amat atau kritikus film. Trainingku itu ke antropologi tadi Lisa sudah sebutkan. Fokusnya ada dua, yang pertama soal studi gender dan seksualitas, dan yang kedua studi afek dan emosi. Jadi apa yang aku bagi, mungkin tidak akan setajam analisa yang sudah dengan sangat baik dilakukan oleh rekan-rekan yang secara profesional melakukan ini gitu, semacam teman-teman peneliti atau pengamat film. Bacaanku mungkin lebih dekat dengan pengalaman menonton pada umumnya, dan dengan posisi ini aku justru lebih excited gitu dengan kemungkinan untuk mendiskusikan hasil bacaanku dengan penonton-penonton lainnya di forum ini. Jadi aku berharap nanti semoga teman-teman yang lain di sini juga bisa urun suara, berbagi pandangan, kesan, dan pengalaman ketika menonton film. Asumsinya tentu saja semua yang di sini sudah menonton ya filmnya. Karena kalaupun belum, semoga obrolan kita hari ini bisa macam memancing atau memotivasi untuk melihat filmnya langsung. Walaupun sayangnya buat yang belum menonton, berarti akan menemukan banyak spoiler di acara hari ini. Aku menyiapkan semacam presentasi sebagai alat bantu visual, sehingga pandangan kalian tidak bosan hanya terpaku ke aku sepanjang lecture. Biar sebentar aku share screen dulu. Tapi tadi aku sempat menyebutkan juga soal teks-teks yang sudah atau pernah membahas film-film di kolektif Asia ini, entah itu sebagai catatan menonton atau resensi, tapi juga sebagai analisa akademik. Banyak dari teks ini sudah bisa ditemukan di sinemapoetika.com, itu website yang memuat resensi film ya kebanyakan, tapi juga ada kritik-kritik dan pembahasan esai lainnya. Di sepanjang urayanku nanti juga akan kubahgikan beberapa link teks yang membahas tema seksualitas khususnya, tapi juga sinemain di Indonesia pada umumnya. Sehingga nanti kalau ada teman-teman yang tertarik untuk membaca lebih jauh bisa langsung melacaknya sendiri. Bacaanku kumulai dengan mengingat-ingat ya, sebenarnya itu tahun 2015 ketika ketiga film ini diluncurkan ke publik. Apa sih yang sedang terjadi? Konteks sosial politiknya apa yang sedang berkembang saat itu? Minggu lalu saya diingatkan Luki juga tahun 2014 itu ketika film-film ini diproduksi itu pas ketika kayaknya kampanye pemilu presiden ya. Jadi kayak waktu itu masyarakat juga sudah terbagi kan antara pemilih Jokowi dan Prabowo. Pada saat yang bersamaan tahun itu, 2015, saya kebetulan baru selesai melakukan riset lapangan di Aceh, Jogja, dan Jakarta. Itu terkait dengan studi S3 saya yang kebetulan fokusnya adalah soal kehidupan afektif komunitas muslim queer di Indonesia. Waktu itu tema seksualitas khususnya seputar mereka yang berorientasi non-hantroseksual dan berekspresi atau beridentitas gender di luar binar perempuan dan laki-laki mulai naik tensinya. Ledakan awal terjadi menjelang 2016 ya sampai ke awal 2016 sebenarnya ketika di media, media cetak, online, bahkan televisi muncul jargon Indonesia darurat LGBT. Dan situasi ini lumayan berlangsung lama. Aku kira tahun 2000 sampai baru masuk awal 2020 sejak pandemi tensinya agak sedikit menurun. Saya bilang agak sedikit menurun karena selalu akan ada kemungkinan bahwa ini akan meledak lagi. Konteks ini juga yang membuat saya berpikir film-film ini dibuat oleh rumah produksi Babi Buta dengan sokongan HIFOS ya itu lembaga funding dari Belanda. Menarik juga fakta bahwa kesempatan untuk memproduksi film yang mengangkat tema seksualitas baik yang fokusnya ke kelompok hetero maupun non-hetero punya pautan dengan subject matter yang bergolak di level global atau transasional. Apakah ini lantas bisa dibaca sebagai bagian dari gelombang pembaratan atau westernisasi yang mendorong liberalisme dan menyokong nilai-nilai feminisme dan pembebasan seksual? Karena ingat juga pada masa itu di ranah global isu pernikahan sesama jenis juga mulai bermunculan di banyak tempat terutama waktu itu di Amerika Serikat ya. Juga seingat saya tahun 2017-an ada gerakan hashtag MeToo yang menariknya juga digulirkan dan mulai bergulir di undisri perfilman barat. Mengenai apa benar ini bagian dari quote-unquote pengaruh barat jawabannya nanti dulu ya mungkin kita perlu lihat lagi bagaimana hubungan ini beresonansi atau bertegangan dengan tuturan yang ada di ketiga film. Tapi sebelum masuk ke pembahasan filmnya secara khusus penting juga untuk merunut konteks kelahiran film-film ini lebih ke belakang dalam soal bagaimana isu seksualitas direpresisasikan dalam sejarah film terutama di film mainstream Indonesia. evaluasi perfilman Indonesia pada masa order baru sudah dikumpas banyak dari banyak sisi di bukunya Kris Nasen yang berjudul Indonesian Cinema Planning the New Order yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam kuasa sinema. juga ada bukunya Carl Heider tahun 1991 yang berjudul Indonesian Cinema National Culture on Screen seksualitas pada masa itu cenderung ditampilkan dengan tegang antara bahan komodifikasi dan regulasi terutama melalui sensor kebanyakan dalam film nasional film-film nasional perempuan jika tidak digambarkan sebagai objek seks ia ditinggikan sebagai istri yang mengabdi ibu yang bertanggung jawab atau gadis baik-baik jadi representasinya lumayan hitam putih juga ada bukunya Ben Murtah yang berjudul Gender and Sexuality in Indonesian Cinema yang mengangkat representasi gay, lesbi, dan transbuan di layar lebar yang menunjukkan betapa melekatnya keberadaan komunitas ini dalam realitas sosial di Indonesia dan ini jauh sebelum klaim pembaratan itu marak hanya sayangnya representasi mereka pada masa ini juga masih syarat dengan serotipe yang memposisikan mereka sebagai objek yang abjek atau yang direndahkan begitu dijadikan bahan dagelan atau punya kecenderungan kriminal atau kalau tidak korban yang tak berdaya lagi-lagi seperti ya hitam putih gitu gak ada wilayah abu-abu masuk masa reformasi gairah baru bangkit dalam mengangkat representasi seksualitas yang berbeda dengan warisan Orde Baru di satu sisi pada masa bahasa itu juga bermunculan video-video porno matir seperti yang film yang berjudul video yang berjudul Bandung Lautan Asmara Anak Ingusan dan lain-lain dan ini menyumbang ke mengurucutnya gerakan anti-pornografi yang sejak tahun 2005 jadi bagian dari wacana publik dan kemudian tahun 2008 bermanifestasi menjadi undang-undang anti-pornografi di sisi lain para pembuat film juga mulai ramai mengemas tema seksualitas dan gender ke dalam bentuk yang jauh lebih kreatif dan beragam mencoba keluar dari narasi Orde Baru film-film mulai dari Kuldesak Arisan Ada Apa Dengan Cinta itu jadi semacam contoh yang cukup sering dirujuk ketika kita membicarakan generasi baru membuat film saat itu dan aku menangkap semacam ada optimisme ya semacam semangat untuk membuka dan meluaskan imajinasi dalam membayangkan seksualitas keintiman di masyarakat yang hendak ditularkan oleh para pembuat film ini ke publiknya ini berlaku baik di film mainstream maupun di komunitas film indie sampai sejauh ini jelas bahwa meskipun ada prekonsepsi yang selalu membingkai seksualitas sebagai tabu jadi konon katanya di Indonesia itu seksualitas adalah hal tabu dan bukan bagian dari artikulasi budaya timur justru kita melihat bahwa dari sejarah ringkat yang baru aku ikan ini kita bisa melihat bagaimana seks dan seksualitas itu selalu jadi bagian dari wacana publik dia selalu beredar gitu bersirkulasi di publik baik dalam bentuknya yang diseragamkan ketika masa order baru maupun karya-karya yang muncul setelahnya yang mencoba mengangkat hal-hal yang selama ini diluputkan dari tatapan penonton dan memberi makna yang lebih luasa dalam pada cinta dan hubungan intim semangat ini masih terasa terus sampai dekade setelahnya bentuk representasinya juga semakin kaya dan kritis di ranah arus utama menarik untuk melihat bagaimana tema-tema ini dimunculkan lewat nafas islam film ayat-ayat cinta dan yang agak baru tahun 2015 ada surga yang tak dirindukan di satu sisi kita juga melihat film-film seperti berbagi suami yang disutradarai oleh Nia Dinata dan yang agak baru tahun 2016 ada film Atira itu diproduksi sama Niles ada beberapa ulasan menarik yang soal poligami tema poligami yang muncul di keempat film ini sebenarnya yang sengaja aku angkat karena tema ini yang kebetulan juga ada di film sendiri Diana sendiri tapi kita mungkin bisa melihat sedikit atau kita kalau aku melihat ada semacam apa ya bentuknya berbeda gitu cara penguruhannya cukup berbeda dalam membahas poligami kalau di ayat-ayat cinta dan surga yang tak dirindukan film-film ini cenderung menonjolkan poligami dan persoalan yang ditimbulkannya dalam perdekatan yang romantis sedangkan kalau film kayak Atira dan berbagi suami mereka mengangkatnya justru melihatnya sebagai bagian dari bentuk kekerasan dan poligami yang membawa disrupsi ke kehidupan berumah tangga tapi juga di masyarakat lebih jauh tentang film berbagi suami ini saya taruh aja disini referensinya ada tulisan Novi Kurnia dan E.K. Manjaya jadi yang lain yang mau membaca lebih jauh bisa tinggal mengklik link sebenarnya masih banyak lagi film-film yang mau saya sebutkan gitu ya ada Madame X nya juga diproduksi edit dari oleh Lucky Kuswandi terus ada Parts of the Heart nya Paul Augusta terus ada Love Live Man nya tadi Suriat Maja tapi saya gak mau nanti kuliahnya jadi apa jadi panjang sekali jadi sebenarnya aku menyampaikan semua ini untuk mengatakan bahwa ada semacam lintasan atau rute yang panjang gitu dan cukup kontinu sebenarnya yang membawa kita ke bentuk dan tema yang disajikan di ketiga film pendek ini mungkin saya jelaskan kesamaannya dulu ya ketiganya punya bahasa yang kritis dan tidak romantis cukup tidak romantis ketika menerasikan cinta dan seksualitas namun kalau dibandingkan dengan genre atau ya kalau bisa dibilang genre dari film-film yang ku sebelumnya sebutkan dari film-film ada apa dengan cinta berbagi suami kemudian kuldesak dan semacam ada nuansa yang aku menangkap ada kayak semacam arus bawah atau semacam undertone undercurrent gitu yang yang ada di ketiga karya ini yang buat saya semacam keluar dari semangat atau melenceng dari semangat untuk merepresentasikan dan mengeksplorasi isu seksualitas sebagaimana yang dilakukan karya-karya terdahulu dan aku gak tahu apakah ini kemudian jadi kesengajaan kuratorial Lisa dan teman-teman di kolektif Asia untuk menampilkan ketiga film ini secara bersamaan atau mungkin tidak sengaja juga mungkin nanti kita bisa bahas pas diskusi undercurrent ini atau undertone atau arus semacam pengalaman afeksi yang saya tangkap pertama yang ketika melihat yang ada di ketiga film ini ada semacam kesan duka ada duka yang mendalam duka yang bukan melankolis tapi lebih ke dark itu kelam dekat dengan rasa frustasi dan kemarahan kedua semangat keluasaan dalam membahas seksualitas yang diangkat di film-film yang sudah saya sebutkan sebelum ini semacam kalau dibayangkan sebuah ruang itu dia perasaannya agak menghukumnya agak klosterpobik gitu membawa kita ke kedalaman pergulatan batin dan ruang domestik dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya apakah ini kemudian adegannya berlangsung di luar atau di ruang terbuka atau terutup atau di ruang publik atau ruang privat tapi aku sebagai penonton seperti yang diajak mengintip menelisik atau merabah-rabah dalam muram dalam ketidakjelasan semacam itu jadi optimisme yang tadi saya sebutkan muncul tahun 98 itu sudah bergeser semacam itu walaupun aku juga tidak bisa bilang itu sebagai pesimisme nanti mungkin kita bisa bahas masuk ke filmnya yang pertama dulu The Fox Exploits The Tiger's Might menurut saya di film ini kesan kelam yang saya sebutkan barusan itu paling keras terasa kita diajak menyaksikan lagi Indonesia di era tahun 90-an menjelang jatuhnya Soeharto soal korupsi dan militarisme kekerasan terhadap etnis Tionghoa lewat kebijakan asimilasi kekerasan terhadap perempuan itu jadi semacam konteksnya kita melihat objektifikasi perempuan lewat sosok Eva Arnas dan Aling kakak perempuan aseng internalisasi maskulin maskulin kekerasan dalam hubungan seks abegia atau pra-remaja kalau bisa dibiasakan yang kurasakan ketika menyaksikan ini semua ada semacam aku gak tau bahasa Indonesia tapi di bahasa Tionghoa itu ada bukan jijik tapi mungkin bahasa Inggrisnya lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai perfort seksualitas aseng dan David meskipun jadi tema besar yang memikai film ini jadi kayak tidak penting yang menonjol justru maskulinitas beracun yang lahir dari interseksi atau persilangan kekerasan seksual gender isu kelas rasisme dan militarisme yang bikin paling frustasi sebenarnya adalah seperti gak ada jalan keluar dari pengalaman atau dari situasi ini adegan penutup ketika dua remaja tersebut bergulat di lapangan terbuka juga seperti tidak menjajikan titik terang mau ceritanya akhirnya kekerasan berujung kekerasan kita tahu rezim order baru sudah berakhir lebih dari dua dekade lalu tapi lantas bagaimana dengan militarisme maskulinitas beracun korupsi rasisme seksisme dan homofobia apakah mereka sudah tuntas upaya-upaya untuk memberatasnya aku akui yang memang makin banyak tapi kalau kita bicara dalam konteks waktu ini udah 98 itu sudah 20 hampir 20 tahun yang lalu ya kalau asing dan David masih ABG pada saat itu kansnya sekarang mereka udah jadi bagian dari generasi produktif atau bagian bahkan mungkin bagian dari elite pengambil keputusan kans itu cukup besar apakah dosa-dosa seperti ini bisa dimaafkan di masa sekarang ketika semuanya sudah seharusnya lebih politik korek atau mereka justru sedang berulang dalam bentuknya yang mungkin lebih diperhalus sekarang tapi dampaknya sama merusaknya ini yang aku maksud dengan kelam untuk kisah cinta yang asuk filmnya Anggi dan sendiri Diana sendiri filmnya Camilla Andini fokus-fokusnya sama sama pada hubungan heteroseksual untuk filmnya Anggi mungkin fokusnya lebih ke praktek poliamori atau total cinta segitiga karena aku menangkap setidaknya ada konsen dari tokoh-tokohnya mereka semacam semakat untuk berada di hubungan itu meskipun sebenarnya aku curiga tetap ada ketimpangan kuasa jatuh-jatuhnya sebenarnya sama juga dengan pengalaman tokoh di filmnya Anggi di soal poligami kita lihat satu-persatu dulu film kisah cinta yang asuk disitu ada dua pekerja seks komersil perempuan pekerja seks komersil yang sama-sama berhubungan dengan satu tokoh yang digambarkan sebagai pecundang atau loser hubungan cinta intim intim memang tapi lagi-lagi kita diajak untuk memahaminya dari sisi lain buatku yang kuat disitu soal relasi kuasa berbasis ekonomi maskulinitas yang dijelamakan Eric kelihatannya sangat rapuh meskipun dia berusaha tampil gagah dengan memperbesar kenapot motor dan juga suara kenapot itu meskipun dia tampak memenuhi hakikatnya dengan mengantar dan menjemput kedua dan Marta nama mereka kemana-mana dijemput dan diantar Eric juga selalu tampil cuek dengan urusan-urusan rumah tangga untuk bisa hidup sehari-hari ya harus mengeksploitasi hasil kerja Ning dan Marta dan ini membuatku berpikir bahwa sebenarnya maskulinitas tidak perlu agresif ya untuk menjadi beracun ini tapi masih ditambah lagi dengan realitas yang dijumpai Ning dan Marta di tempat kerjanya yang jelas-jelas di sana maskulinitas agresif jadi di rumah mereka baru berhadapan dengan maskulinitas yang non-agresif di tempat kerja sebaliknya jadi yang sebenarnya apakah yang asu dari cinta dalam keterbatasan ekonomi kebudidikan jadi lebih ke persoalan memilih the lesser of two evils gitu meskipun keduanya sama-sama eksploitatif yang satu yang di rumah setidaknya tidak kentara agresifnya tentunya film ini membuka beberapa ruang untuk bernafas sedikit lega terutama dalam interaksi Ning dan teman-teman kerjanya tapi juga dalam negosiasi-negosiasinya dengan klien seperti yang kita lihat di adegan ketika dia mengelabui salah satu kliennya dengan mengambil gambar di HP atau ketika dia merespon balik di biliard saat dilecehkan aku bahkan melihat potensi ada semacam keberdayaan gitu ya dalam kostum-kostum yang dikenakan Martha selain tentu saja diadikan ketika dia bakar motornya Eric menjelang akhir film apakah Ning dan Martha korban aku tetap berpendapat iya mereka tetap korban dari struktur kekerasan yang dilatari kondisi kelas dan praktik prostitusi tapi toh juga film ini punya ruang-ruang untuk agensi meskipun ini tidak juga membuat mereka jadi pahlawan yang bisa keluar dari keadaan perasaan mentoknya ini mirip dengan aku yang aku temukan di filmnya Lucky dan sedikit banyak juga banyak dijumpai di filmnya Kamila Andini aku lumayan gagap ketika di awal ketika menonton film ini sendiri Diana sendiri mungkin karena sudah terlanjur terbiasa dengan narasi-narasi agama yang kerap dijadikan pediakan ketika melihat poligami narasi-narasi agama itu masih ada tapi seperti di kalahkan atau diatasi dengan mengangkat persoalan kerja domestik mirip dengan film Anggi akhirnya ini soal relasi ekonomi juga sebenarnya hal ini bisa dirunut dari ketika di adegan misalnya untuk menjelaskan alasan menikah lagi berpoligami itu dilakukan dengan powerpoint soal pembagian harta jadi pembagian penghasilan gitu terus juga solusi yang di yang di empuh oleh Diana dia adalah kemudian dia akhirnya mencari kerja gitu bekerja penuh terus kita juga lihat berbagai rutinitas reproduksi sosial lainnya mulai dari masak pesan makan sampai menjemput anak di sekolah juga ketika diadegan ketika ayah mertuanya justru beranggapan bahwa alasan suaminya menikah lagi karena Diana itu kurang telaten gitu merawat suami melihat respon respon Diana itu aku jadi ingat lagi dengan respon respon hampir semua pokok yang ada di kedua film lainnya aku hanya bisa dibiarkan puas dengan menebak-nebak apa yang ada di benak mereka semua aku bisa ngelihat tanda-tandanya gitu udah melalui gerak-geriknya mimik wajah tapi sisanya lebih hanya diam yang aku juga harus nyari-nyari sendiri itu meraba-raba apa maknanya dan bagaimana sebenarnya rasanya dalam kasus Diana memang solusinya sedikit lebih terang lebih cerah dia memutuskan berpisah di akhir film dan cari penghidupannya sendiri tapi kalau mau kembali ke tema utama acara malam acara ini terus cintanya itu dimana gitu lantas bagaimana dengan cinta terakhir mungkin aku sedikit merangkum mau merangkum aja alur-alur gagasan yang udah aku sampaikan di sepanjang korain saya sebelum ini karena memang agak kemana-mana agak kacar-kacar dan ini aku lakukan karena mau bersetia juga dengan semangat yang melatari ketiga film ini cinta dan seksualitas cinta dan seksualitas ya jelas punya banyak ragam seberagam dunia sosok dunia hidup sosok yang menampungnya yang tidak hanya berhenti berhenti pada identitas baik itu heteroseksual maupun non-heteroseksual straight gay ataupun lesbi ia juga terus bersilangan dengan kompleksitas sosial lainnya dan ini terkait dengan kelas ras etnisitas agama usia abilitas dan kategori-kategori lain yang mungkin belum terbahasakan di bahasa sekarang dalam konsilasi itu teman-teman yang teman-teman pekarya film yang filmnya kita kupas di sini aku kira berhasil menambah hasanah lain di luar di ketomi hetero non-hetero barat timur liberal konservatif atau hitam putih mungkin aku sampai di situ dulu untuk urayanku dan mungkin kita bisa bahas lebih jauh lewat obrolan dengan diskusi yaitu terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini terima kasih banyak Ferdi atas urayannya ternyata memang dari film sependek setengah jam gitu ya sebetulnya ada banyak yang bisa kita bongkar gitu tentang masyarakat Indonesia untuk para hadirin yang di ruangan zoom ini yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap ceramahnya Ferdi bisa menuliskan tanggapannya di kolom Q&A boleh menggunakan bahasa yang Anda inginkan salah satu dari bahasa forum kita ini Indonesia Inggris Thai atau Jepang nanti teman-teman kurator akan membantu menerjemahkannya untuk saya bacakan saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan dari saya dulu saya akan tanyakan satu persatu yang pertama ini berkaitan dengan keberagaman masyarakat Nusantara begitu kita biasanya menyebut kepulauan Indonesia sebetulnya punya beragam konsep tentang cinta dan seksualitas yang berkembang di setiap suku bangsa atau komunitas nah menurutmu bagaimana ya ketiga film pendek ini menggambarkan atau merefleksikan keragaman yang ada di kenyataan jadi sebenarnya ya di di Indonesia juga tapi juga di banyak bagian di Asia dan Asia Tenggara itu memang soal seksualitas gender ini sangat plural jadi ada kayak banyak banget bentuk-bentuk tradisi praktik tradisi juga apa ya semacam posisi-posisi sosial yang sayangnya memasuki RM Madara ini justru semakin kering semakin berkurang karena banyak faktor ada kolonelisme kapitalisme kalau di rana global tapi juga kalau di konteks Indonesia ya tadi yang saya sebutkan soal Orde Baru nah justru kenapa film ini dan tadi juga yang sebelumnya saya sebutkan tahun 98 itu penting adalah untuk mencoba memperkaya kembali gitu apa ini bukan soal menambah dari atau membuat sesuatu yang baru tapi justru semacam melihat kembali gitu banyak yang hilang dan mungkin sudah tidak bisa dikembalikan lagi praktik-praktik tradisi itu tapi juga kemudian mau coba dilihat lagi dari kacamata kontemporer dari kacamata sekarang dan bentuk-bentuknya seperti yang ada di film itu memang gak semuanya ideal ya poligami itu kan juga gak ideal tapi itu bentuk salah satu bentuk keragaman kenyataan itu bagian dari kenyataan sekarang menjawab gak Liz? ya tapi mungkin saya ingin mengundang Ferdi untuk memberi beberapa contoh barangkali ya karena kalau yang kita lihat dari ketiga film pendek barangkali lebih familiar bentuk-bentuk hubungannya barangkali dari khasana antropologi ada beberapa bentuk relasi yang dipraktikan di Nusantara dan ya terancam hilang gitu gitu ya kalau yang cukup masih banyak apa ya juga banyak kita bisa lihat di media-media itu yang di Soro itu tradisi di Slawesi misalnya ada bisu gitu kan juga bukan hanya satu hal ada bisu yang punya posisi spiritual bisu itu semacam apa ya aku pendeta gitu dan punya kedudukan spiritual yang gendernya juga non-binar yang menarik juga itu berangkat dari spektrum gender yang ada di di wilayah di budaya Sulawesi Selatan terutama itu ada lima kan ada lima ada laki-laki kemudian ada Calabai kemudian ada ada bisu itu ada Calalai kemudian ada perempuan gitu Makun Rai jadi itu memang sempat hilang sempat juga di salah satu praktik yang berusaha dihilangkan oleh negara tapi juga di dukung oleh ormas-ormas masyarakat waktu itu tahun 60-an 70-an dan sekarang dan untungnya masih ada beberapa bisu yang bertahan sampai sekarang dan itu juga mulai lagi semacam mengalami revitalisasi kira-kira gitu diperingat bisu kemudian disatakan dalam agenda para wisata dalam kegiatan-kegiatan yang berkait dengan seni semacam itu itu satu contoh tapi juga aku rasa banyak lagi bentuk-bentuk lain yang juga sudah hilang atau sudah punah tapi kemudian sekarang coba lagi di revitalisasi betulnya dari sisi teknis ya lumayan sulit menurut saya untuk menggali tema hubungan intim dan seksualitas buat para pembuat film Indonesia gitu karena penggambaran keintiman intimacy gitu ya yang diperbolehkan secara hukum itu kan sangat terbatas dalam film Indonesia menurutmu apakah pembatasan ini ada kaitannya gitu dengan pesimisme atau bahkan kemarahan gitu ya yang tercermin di dalam karya film Indonesia contohnya tiga film pendek ini ketika merepresentasikan seks dan seksualitas atau bahkan cinta jadi sebenarnya sensor sensor itu kan udah kayak bagian dari struktur struktur perfilman Indonesia ya jadi mau kita bicara kebebasan gitu pers atau kebebasan berekspresi itu dijamin sama undang-undang tapi pada realitasnya realisasinya tahun 98 kita ngalamin sedikit keterbukaan gitu kemudian tapi disusul oleh gelombang ya itu tadi malah justru semakin semakin menutup lagi kan kemungkinan untuk muncul undang-undang anti-pornografi anti-pornoaksi dan pornografi ada tambahan pornokaksi ada ada RU ada UU ITE gitu pokoknya jadi banyak gitu jadi ragamnya untuk membatas ekspresi yang aku aku justru ngeliat ada temen-temennya berhasil loh untuk mencoba mengangkat isu-isu yang sensitif seperti ini itu dalam bentuk yang kreatif gitu yang bisa mengakali segala keterbatasan ini gitu kita tetap bisa mereka tetap bisa mengekspresikan kerumitan persoalan cinta dan seksualitas tanpa harus kemudian bertumbukan atau bertabrakan dengan sensor gitu soal gak bertabrakan menurut saya tanda tanya itu mungkin jadi pertanyaan yang juga sama penanya setelah ini oke ini ada satu pertanyaan yang masuk di box Q&A saya akan bacakan saya ingin bertanya mengenai film Indonesia ke depannya apakah ada kemungkinan film-film Indonesia ini ke depannya semakin banyak film yang ingin menyelitkan nilai-nilai bentuk keberagaman seksualitas gender terakhir yang saya tahu filmku tumbuh indahku yang sebenarnya bagus tapi cukup susah untuk masuk dan bertahan lama di bioskop di Indonesia karena adanya banyak kecaman dari golongan tertentu mungkin Ferdi ingin menanggapi untuk teman-teman yang barangkali belum tahu film kucumbu tumbuh indahku adalah karya sutradara Garinubroho tahun 2019 2019 dan menang Piala Citra juga dan menang Piala Citra yaitu festival film Indonesia nasional award nasional ya film itu kebetulan mengangkat kisah Rianto penari Lengger Lanang yang juga kemudian dalam tampilannya atau dalam performance-nya itu dia selalu bermain-main dengan batasan gender perempuan dan laki-laki ya itu tadi yang tabrakan yang kamu bilang tadi Liz sebenarnya juga menarik karena justru ya mungkin di satu sisi selamat begitu dari sensor tapi belum tentu selamat dari dari kelompok-kelompok yang menentang ya konservatif terutama ke depannya bagaimana masih aku gak bisa meramalkan terlalu jauh ya prediksi terlalu jauh gitu tapi untuk sekarang ini polaritas itu masih akan terus berlangsung aku kira dari yang kelompok konservatif dan kelompok yang lebih progresif atau lebih plural gitu dan aku gak punya saran lain selain terus bekerja terus aja gitu karena kalau kalau kita bayangkan tadi cerita aku kan 20 tahun kita sudah lepas dari 98 tapi kita masih sampai disini gitu jadi belum banyak perubahan belum banyak transformasi yang real juga gitu untuk persoalan-persoalan soal militerisme korupsi dan segala macam masih terjadi gitu dan dan toh juga itu tidak membuat para pembuat film untuk berhenti bekar ya kan mereka terus mengangkat tema-tema ini dengan segala perspektifnya dengan bentuk-bentuknya yang berbeda gitu jadi mungkin kalau ukurannya dia bisa bertahan di bioskop lama atau tidak itu itu belum bisa jadi ukuran gitu atau mungkin tidak bisa jadi ukuran untuk keberhasilan untuk di Indonesia menarik menarik ketika film Kucunggu itu ya tadi bisa menang film PLA Citra gitu sementara di di publik dia semacam mengalami banyak penolakan bahkan kalau gak salah mas Garin pembuatnya juga sempat diteror dan segala macam tapi ya itu ruang kewacananya itu ya sedikit demi sedikit kita geser kita dorong untuk berubah tapi mungkin gak bisa dalam waktu dekat itu aja sebetulnya seperti yang Ferdi sebutkan ya di bagian paruh awal di lecture tadi ada periode yang terasa lebih terbuka dan lebih eksploratif gitu pada mungkin awal tahun 2000-an gitu ya sudah poin perubahan yang besar runtuhnya rezim militer di Indonesia tahun 98 dibandingkan dengan keadaan masa itu dimana ada banyak tawaran gitu ya terutama dalam bentuk film soal intimasi dan seksualitas saya kok merasa sebetulnya ruangnya betul makin tertutup dan kecenderungan yang tadinya kayak kita bisa dibilang berjalan maju gitu ya sekarang jadi seperti U-turn gitu puter balik puter balik menjadi lebih konservatif dan saya ingin kembali ke persoalan ini ya persoalan kemarahan dan frustrasi gitu yang muncul ketika kita membicarakan cinta dan seksualitas apakah ini memang udah kayak nasib ya gitu bahkan kalau nggak cuma ngomongin film Indonesia di film Asia juga sebetulnya ekspresi intimasi itu kan cukup jarang kita temui gimana menurutmu nasib aku kok nggak percaya itu nasib ya sebenarnya ini persoalan yang lebih menunjukkan persoalan yang lebih besar soal struktural soal pendidikan seksualitas itu sampai sekarang belum masuk atau masih apa ya tarik ulur terus gitu kita mau ngomong seksualitas di sekolah aja itu sampai sekarang belum belum berjalan gitu nah fungsi-fungsi edukasi ini yang justru mau coba diambil juga sama si teman-teman membuat film kan karena nggak ada bentuk formal institusional yang gitu di sekolah di lembaga yang didukung negara dibilang kita muter balik atau kita balik lagi atau kita mundur gitu mungkin nggak tepat tapi lebih tepat bisa dibilang kita jalan di tempat gitu karena dorongan-dorongan yang muncul tahun 1998 itu kemudian tidak tidak didukung oleh polisi tidak didukung oleh penguatan di sisi kebijakan dan akhirnya ketika ya ketika dia tidak masuk pendidikan formal gitu ya jadi bagian dari pembodohan ya ada semacam pembodohan lagi gitu pengabayan dan pengingkaran atas hal-hal yang sebenarnya jelas-jelas bagian dari hidup kita sehari-hari bahkan buatku menarik ketika bicara soal sekarang ngomongin kekerasan domestik kekerasan perempuan gitu terus juga isu poligami gitu itu kemarin di yang RU PKS kekerasan seksual arti kekerasan seksual itu itu kan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual aku tulis ya di betul RU PKS itu perdebatan terbesarnya kan juga antara kelompok liberal dan slash plural dan konservatif adalah soal poligami soal siapa siapa yang berhak menentukan apa ini bentuk kekerasan atau bukan semacam itu dan buatku kita belum pernah loh punya percakapan seperti itu sebelumnya di ruang publik gitu lambat 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 banget ininya untuk bisa sampai ke sana prosesnya dan yang menarik juga ini ditangkap sama teman-teman di ranah budaya populer di pembuat film di penulis novel dan segala macam ya mungkin aku gak ragu disitu dulu ada pertanyaan selanjutnya kayaknya ada dan kayaknya ini masih masih di topik ini ya intimacy dan cinta gitu ya saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia pertanyaannya dalam bahasa Inggris bagaimana kita tahu notion western notion atau pemahaman barat mengenai cinta yang romantis itu tersebar ke seluruh dunia gitu ya dan mempengaruhi produksi film di Asia termasuk Indonesia Apakah menurutmu sejarah cinta romantis gitu ya Indonesia kehilangan otoritasnya dalam satu kondisi yang postmodern ini gitu dari perspektif produser ataupun filmmaker jadi pertanyaannya cukup ya kalau aku melihat dalam banget ya pergeseran pergeseran memakna pemaknaan atas cinta dari aku juga gak bisa menebak-nebak ya sayangnya mungkin menarik kalau ada Luki dan Andini dan Anggi disini tapi yang aku tanggap itu juga lebih ke ada sebuah cita area romantisme itu tidak cukup gitu tidak cukup lagi untuk mungkin kalau kita bicara film sebagai hiburan mungkin ya itu masih banyak masih banyak film-film mainstream yang membuat film-film romantis maupun komedi romantis di Indonesia seperti juga di Hollywood dan segala macamnya cuma justru aku melihat cinta itu juga dilihat bukan gak romantis tapi jadi lebih kompleks sorry aku pakai pasang lebih kompleks karena dia tidak hanya melibatkan perasaan emosi psikologis tapi juga persoalan material ada basis material gitu ada persoalan ekonomi ada ada persoalan perbedaan kelas ada persoalan perbedaan etnis ras yang kalau di film-film jaman orang baru itu semua kayak dihilangkan gitu ya cinta antara antara A dan B antara Ratna dan Gali aja gitu gak ada hubungannya sama kelas gak ada hubungannya sama etnis agama di Gali dan Ratna kalau kita ingat jadi Gali dan Ratna ini adalah film remaja populer tahun akhir 70-an masa Orde Baru sebetulnya jadi di masa pemerintahan militer dan ini cerita Romeo dan Juliet ya heteroseksual gitu dan disitu konflik atau hambatan terhadap cinta romantis adalah sentimen etnis sebenarnya ya tapi menurut saya benar sih bahwa ada ini ya ada erosi kalau kita bisa bilang begitu erosi terhadap keragaman ekspresi intimitas gitu ya dari film-film kita mungkin bisa gak sih kita bilang bahwa nilai-nilai romantisme gitu cinta romantis Barat itu menguasai khasana apa ya khasana kebudayaan kita bercinta menarik juga sih sebenarnya apa sih romantisme Barat itu apakah itu kaitannya sama individualitas pada ada apa ya dan apa yang membedakan dengan cinta di timur misalnya apakah cinta di timur kemudian jadi lebih soal kolektif dan keluarga aku juga gak bisa menjawab persoalan itu ya karena ya ya karena mungkin tidak semudah itu untuk membedakan tapi aku coba merunut lagi film-film film-film yang Wong Karwai misalnya juga melihat ekspresi romantisme disitu gitu apakah itu kemudian romantisme timur juga aku ragu tapi kita nangkep itu kan ada kesan romantis oke balik lagi ke pertanyaan aku aku tetap merasa yang bentuk romantis pakam romantis itu masih tetap bertahan di masyarakat cuman bedanya sekarang ada upaya upaya untuk keluar dari situ yang dilakukan oleh ya teman-teman ini gitu dan sifatnya apakah kemudian itu akan menggantikan aku merasa belum tapi dia akan memperkaya semacam itu oke sebelum saya balik ke kota Q&A ini saya mau agak sedikit egois membacakan pertanyaan saya oke tapi ini nanti ada hubungannya dengan pertanyaan di kolom Q&A di dalam ceramahmu tadi kamu menyebutkan bahwa ada dua kecenderungan yang bisa kita amati gitu ya dalam hal penggambaran poligami di film Indonesia yang pertama kelompok yang pertama gitu mengemasnya menjadi sesuatu hal yang romantis lalu yang kedua kelompok kedua mengemasnya sebagai sesuatu yang disruptif atau destruktif bahkan gitu menurut menurutmu bagaimana ya kedua pengemasan ini menggambarkan masyarakat Indonesia saat ini ya soal polaritas kan sebenarnya tadi aku juga sempat sebut di satu sisi juga itu bagian dari efek reformasi ya bahwa kita semakin terbuka kita juga semakin beragam sebagai masyarakat yang justru juga membuka ruang buat teman-teman yang ingin menguatkan aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-harinya itu kan tapi juga ya itu itu bagian dari konsekuensi demokrasi atau tadi ada satu pertanyaan yang menanyakan tentang demokrasi adalah ya kita akan terus berhadapan dengan tegangan-tegangan semacam ini kemudian persoalannya adalah gimana kita hidup dalam tegangan ini berdampingan gak kemudian bubar masyarakat yang menarik dari filmnya Andini itu kan ya kita tahu ada ada alasan agama juga disitu tapi itu gak jadi fokus di film itu itu menarik misalnya adegan ketika dia bertemu dengan istri keduanya gitu kan istri keduanya itu tidak diperlihatkan kan di adegan itu kita ya itu tadi kita dibiarkan kita gak kita gak melihat musuh kita gak melihat musuhnya itu siapa sih gitu itu pilihan yang menarik oleh Kamila Andini gitu untuk gak gak lagi mempertentangkan perempuan gitu ini ini bukan soal persaingan rival perempuan gitu tapi ada struktur lain yang membuat jadi dia tidak melihat atau tidak menempatkan si istri kedua ini sebagai musuh gitu sebagai dan si Andini sebagai sorry si Diana sebagai korban gitu jadi sekarang pinter-pinternya pembuat film aja bisa bisa menangkap tegangan ini seperti apa ke dalam bentuk ketimbang mereproduksinya ketimbang ketimbang memilih ketimbang memilih sorry memilih apa namanya kalau ada dua kutub gini aku pilih yang ini atau yang ini enggak gitu tapi pembuat film tuh bisa mengangkat bisa mengangkat dua 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 kutub ini dalam filmnya gitu itu buatku pilihan yang menarik gitu atau strategi yang menarik yang bisa film yang bisa bicara pada pada pihak yang bertentangan ini buatku jadi satu hal yang aku tunggu ada apa ya saya teruskan sedikit nih pertanyaan mengenai sendiri Diana sendiri atau following Diana karena ada penanya menggunakan bahasa Jepang saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia jadi menurut dia sulit sekali gitu dipahami apa sih ketidakpuasan yang dialami suami Diana terhadap hidupnya gitu lalu pertanyaannya adalah gimana penonton Indonesia melihat dan memahami perilaku si suami gitu lalu pertanyaan yang kedua yang menurut saya poin ini menarik juga di dalam film ini kita melihat ada banyak pencucian gitu ya mandi cuci baju cuci piring apakah ini bisa dilihat sebagai pemahaman antara bersih dan kotor gitu antara Diana dan suaminya karena kan yang cuci-cuci Diana selalu aku gak sampai ke pembacaan soal pencucian itu sebenarnya itu poin yang menarik ya kalau menurutmu apa aku kenapa apa sih yang dirasakan si suami aku kalau aku melihat ya ya karena dia bisa karena dia bisa melakukan itu maka dia melakukan itu gitu bagai bentuk power bagai bentuk bentuk unjuk kekuatan gitu karena kayak bahkan potensi apa dia dia dimarahi oleh anggota keluarganya itu tidak mengubah kalau kita bayangkan di masyarakat tradisional kan kalau misalnya kita ada budaya patuh orang tua gitu kan harusnya masukan dari orang tuanya kena gitu kan ke suaminya tapi gak buat dia dia juga tidak mengikuti tradisi itu yang mengikuti tradisi lain yaitu tradisi mungkin Arab atau mungkin yang dan dan itu dimungkinkan di Indonesia untuk dilakukan di Indonesia saya sebetulnya agak ragu ya menyebut ini tradisi Arab gitu per se gitu ya karena sebetulnya jenis-jenis poligami gitu poligini diterapkan di banyak komunitas di Indonesia paling gak di Nusantara gitu di salah satu contoh yang kamu sebutkan tadi di lecture film berjudul Berbagi Suami tahun 2006 itu persis membahas itu gitu bahwa Berbagi Suami yang yang disini bisa diterjemahkan sebagai poligami itu dipraktikan di komunitas-komunitas yang berbeda di dalam film itu yang ditunjukkan adalah komunitas Muslim Indonesia mungkin boleh dibilang Jawa gitu ya lalu ada komunitas etnis Cina Indonesia juga dan dipraktikan di kelas yang berbeda juga ada kelas sosial menengah atas kelas sosial menengah kebawah gitu jadi kalau menurut saya mungkin ini kayak semacam kecenderungan yang memang sudah ada tapi terus-menerus di repackage gitu diaktualisasikan menjadi kontemporer dan bentuknya macem-macem dipraktikan di komunitas yang beragam tapi konsisten ada terus dan saya setuju bahwa ini bukan bukan persoalan semata-mata keserakahan seksualitas atau ini ya kehausan akan hubungan seksual gitu tapi ini lebih banyak kaitannya dengan show force atau unjuk kekuatan maskulinitas dan patriarki gitu apa bahwa dia bisa menopang dua keluarga atau bahkan lebih dia bisa ya bisa itu bagian dari dari logika maskulinitas yang menunjukkan kuasa lewat banyak lewat yang lebih dari satu semacam itu dan dan menurut saya kalau kalau saya juga merefleksikan posisi saya sebagai penonton gitu ya mungkin lebih dari sekedar soal mengerti tidak mengerti pilihan suaminya Diana ini film film ini membuat saya jengkel atas pilihannya si suami gitu jadi kejengkelan saya itu bukan karena saya tidak mengerti justru karena saya mengerti pilihan itu dibuat sebagai unjuk kekuatan gitu kan karena saya mengerti itu dan film ini membuat saya mengerti itu maka saya merasa jengkel dan tidak setuju gitu dan karena itu menurut saya pertanyaan soal apa ya membersihkan gitu mencuci kotor dan najis gitu disini jadi sangat-sangat menarik karena terus terang ini pertama kalinya saya melihat mandi cuci-cuci di film itu juga dalam perspektif itu gitu dan menarik sekali interpretasi jadi penanya ini yang sayangnya saya tidak bisa baca namanya saya ingin ke pertanyaan selanjutnya nih di kolom Q&A pertanyaan ini diajukan dalam bahasa Inggris dan saya akan mengaitkannya dengan pertanyaan lain yang juga muncul jadi di dalam beberapa tahun terakhir komunitas queer Indonesia itu di persekusi gitu ya sebagai bagian dari kendaraan politik lah atas nama agama yang persoalan pertama yang diajukan di dalam kolom Q&A ini adalah kenapa komunitas queer sangat apa ya mungkin disini dia menggunakan kata quiet diam senyap gitu kenapa senyap apakah ini karena Asian values gitu nilai-nilai Asia yang membuat kita menghindari konfrontasi atau berkonflik gitu dan kayak menyesuaikan diri aja beradaptasi lalu ada pernyataan bahwa si penanya ini senang bahwa sinema gitu film bisa menjadi kanal gitu ya untuk menyatakan rasa frustrasi dan menchallenge suatu status quo yang ada mungkin dikatakan diam itu juga lebih karena tidak terlihat di media karena sebenarnya tidak diam komunitas queer di Indonesia itu terus melakukan pengorganisasian untuk apa ya meng-counter atas tekanan-tekanan yang mereka hadapi belakangan ini cuman mungkin bentuknya tidak frontal atau konfrontatif dia tidak turun ke jalan atau dia tidak ya keluar-keluar di media gitu karena isunya tetap soal keamanan aku kira lebih itu lebih kuat dibandingkan dengan alasan ini untuk soal menjaga harmoni yang tadi dibilang budaya timur tapi soal keamanan diri gitu ketika orang mengekspresikan sesuatu dimanapun di online di virtual di jalan itu bisa jadi target kekerasan dan bukan hanya target kekerasan publik tapi juga dituntut dimasuk apa atau bahkan di penjara jadi ada keterlibatan aparat juga disitu pilihannya jadi tidak banyak gitu untuk bersuara jadi mungkin diam hening iya tapi tidak diam tidak bergerak gitu maksud saya dia tetap bergerak apa ya bedanya itu bahasa Indonesia diam pantomim barangkali iya maksud saya tetap ada kasakusuk gitu ada ada tetap mereka bergerak di level komunitas melakukan lobbying lobbying dengan organisasi internasional melakukan lobbying dengan pemerintah dengan polisi dengan pemuka-pemuka agama itu dilakukan terus gitu tapi memang tidak muncul di media karena ya itu tadi faktor keamanan kalau kalau kita melihat ini arus yang lain ya maksudnya di satu sisi ada arus yang gerakan politik gitu ya misalnya untuk melawan represi di sisi yang lain yang saya ingin tanyakan juga adalah bagaimana media atau ekspresi artistik gitu kayak film kayak acara televisi gitu ya menjadi atau memfasilitasi ekspresi kelompok-kelompok gender dan seksualitas yang berbeda ada ada satu hal yang diingatkan kepada saya oleh kurator kita Sanchai Chotiro Sirani dari Thailand jadi dia bilang bahwa sekarang ini ada trend gitu ya di Iaoi Television dan webseries gitu tentang Boys Love gitu kan ya di Thailand di Filipina di Jepang di Cina jadi bagaimana kanal-kanal ini gitu ekspresi sinematik pop culture itu juga menjadi kanal atau avenue gitu ya untuk orang berekspresi dan berdialog barangkali gitu sebagai satu masyarakat yang menarik itu juga dan belum ya belum ada di komik Indonesia mungkin sudah banyak yang mengangkat soal ini tapi queer gitu queer yaoi atau boys love atau bahkan ini kayak cairnya gender fluidity gitu kita gak tahu ini perempuan atau di Thailand misalnya sudah banyak teman-teman tomboy yang mereka rujukannya bukan bukan laki-laki maskulin berotot tapi rujukannya ya boys band boys band Korea dan Jepang gitu estetik estetik kecantikannya tuh kegantengannya tuh ketampanan ya ketampanannya tuh merujuk kebentuk-bentuk ke maskulin yang baru gitu ada satu film kado filmnya Aditya Aditya Ahmad menang Lekarnok tahun 2018 kalau tidak salah pendek pendek disitu juga menarik melihat seorang saya tidak bisa mengatakan gendernya apa tapi dia berekspresi maskulin ketika di sekolah tapi kemudian ketika dia kembali ke rumah dia mengenakan jilbo sebagai perempuan gitu dan dan disitu ekspresi ekspresi estetika komik jepang anime manga jepang itu juga muncul di film itu itu salah satu contoh lagi yang buat saya juga mungkin bisa buat film selanjutnya di kolektif asli untuk tema ini ditampung tapi saya setuju film kado itu ya film filmnya Aditya Ahmad itu buat saya sangat surprising dan sebetulnya ketika saya berefleksi tentang keterkejutan saya itu agak memalukan kenapa tuh karena saya merasa loh seharusnya kan sebagai orang Indonesia gitu yang katanya bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi satu juga saya seharusnya bisa menerima ini sebagai satu realitas yang normal untuk hidup saya tapi fakta bahwa saya sendiri ketika menonton film itu merasa terkejut itu menunjukkan bahwa ada sesuatu dari sistem politik dan sistem nilai-nilai sosial yang berlaku di Indonesia yang meresap ke dalam saya gitu baik ke dalam pikiran saya maupun tubuh saya dan seberapapun saya mencoba menolaknya di level yang intelektual gitu ya tapi ya dia tetap masuk gitu ke dalam saya dan menimbulkan reaksi-reaksi di dalam saya yang sebenarnya sesuai gitu sama tujuan represinya oke saya melihat ada dua pertanyaan lagi nih di kota Q&A ini saya ringkaskan jadi kalau dibandingkan dengan film-film seperti Arisan atau Madame X yang tadi juga sudah disebutkan Ferdi di dalam lecture-nya kenapa ya tidak banyak lagi muncul film-film yang berisi keberagaman di era sekarang gitu pertanyaannya apakah ini persoalan isu pasar dan agama masa itu yang saya ingat itu kita punya banyak festival film kita punya Q Film Festival kita punya G-Fest terus ada juga beberapa festival yang masih berlanjut sampai sekarang tentunya terus workshop-workshop film juga banyak ada Teknia Dinata tuh juga melakukan dan seperti juga Babi Buta juga melakukan workshop-workshop film yang khusus memang mengangkat persoalan seksualitas ini gitu dan cinta apakah ini kenapa berkurang apakah ini karena pasar dan apa tadi agama saya membayangkan ini ada level apresiasi yang berbeda di masyarakat jadi gini mungkin karya-karya itu masih ditunggu oleh sebagian masyarakat sebagian besar masyarakat mungkin tapi pada masa itu film-film Arisan dan lainnya itu juga kelompok populis itu belum sekuat sekarang justru mereka waktu itu mereka masih masih berkonsolidasi lah istilahnya mereka belum muncul di rumah publik mereka jadi film-film ini relatif tidak tersentuh di radar mereka atau mungkin ada di radar mereka tapi mereka tidak melakukan apapun dan sayangnya kita tidak bisa balik atau kita tidak bisa balik lagi ke masa lalu itu ya ketika semua orang sangat berani berekspresi eksploratif secara terbuka mengangkat persoalan-persoalan ini tadi pertanyaan keduanya apa sorry pertanyaan kedua pertanyaan keduanya soal apakah ini soal pasar dan agama oke oke saya ketakutan soal balik modal gak akan balik modal semua film ini kalau ngomong pasar di Indonesia sekarang soal keberanian saja keberanian dan keterbukaan keberani untuk terbuka dan dicoba dicoba terus tapi ya kerealitasnya ya itu menuai kontroversi gitu dan ada satu hal kalau boleh gitu ya yang saya amati dan saya alami terutama berhubungan dengan film ya ketika film-film seperti kucumbu tubuh indahku untuk menyebut contoh yang paling baru gitu ya itu di di Zolimi kalau bahasa orang sekarang jadi di di tindas gitu saya melihat ada penonton-penonton yang dengan kritis dengan sadar dan dengan terbuka gitu menyatakan dukungannya jadi ketika film kan film kucumbu tubuh indahku itu sempat dituntut untuk diturunkan gitu ya dari bioskop berhenti diputar gitu nah dengan dengan sengaja ada gitu penonton yang tidak saja datang menonton tapi begitu film itu diturunkan dari bioskop mereka mencarinya di bioskop-bioskop alternatif jadi buat saya itu adalah satu peristiwa yang sangat heartwarming ya bikin optimis gitu dan barangkali ini juga menunjukkan satu cara melawan yang beda lagi gitu ya jadi selain ada cara menyatakan kemarahan frustrasi bergerak dalam diam ada lagi nih cara-cara yang mungkin lebih pop juga lebih aktif gitu sesederhana ya kalau orang lain gak menghargai kebebasan berekspresi si pembuat film atau kebebasan saya memilih sebagai penonton film ya saya melawan dengan tetap menonton gitu dengan kondisi demikian sebenarnya juga lebih ke keberanian si pembuat film dan produser sih sebenarnya untuk hal ini juga karena untuk dari segi tema dari segi itu banyak banget yang bisa dikupas gitu tinggal siap berani atau tidak gitu ketika berhadapan dengan kontroversi karena ya itu tadi yang tepat seperti kamu bilang bisa penonton akan selalu ada kayaknya topik ini bersambut karena di kotak Q&A ada satu pertanyaan yang juga sangat menarik menurut saya ketiga film menunjukkan tiga reaksi yang berbeda terhadap patriarki yang pertama unjuk kekerasan dalam Fox penghancuran simbol status dalam kisah cinta ini maksudnya bakar motor itu kali ya dan ketidakpatuan dalam Diana bagaimana keragaman tindakan ini menunjukkan bahwa progresifisme Indonesia tidak monolitik atau tunggal menarik ini jadi sebenarnya momen ini itu kayak kita memetakan memetakan cara-cara merespon terhadap perubahan sosial gitu kan terhadap dan tantangannya gitu dan ya itu bacaan yang juga aku pikir memperkaya gitu dari yang aku jelaskan barusan soal ya melihatnya sebagai ada bentuk ujung kekerasan secara frontal gitu kemudian ada yang sifatnya lebih simbolik gitu walaupun mungkin hubungannya lantas tidak Ning dan Marta tidak segera memutuskan Erik gitu tapi ada bentuk-bentuk melawan lain itu bakar motor ya kah atau apa kalau ini ada yang menolak atau penolakan penuh gitu atas seperti yang dilakukan di mana aku tidak mau lagi diperlakukan seperti ini dan sudah kita berpisah itu juga sangat dimungkinkan dan masih banyak lagi tadi yang seperti dibilang Lisa dan aku juga kita masuk underground kita kita melakukan hal-hal yang alternatif yang tidak mengikuti polarisasi ini mau A mau B enggak kita mau pilih jalan sendiri ini dan masih banyak lagi itu sih dan aku sebenarnya excited gimana ini semua bisa ditangkap lewat film itu yang aku tunggu ada ada satu adegan yang aku ingat dan sebetulnya itu menyenangkan adegan itu di kisah cinta yang asu love story not karya Yosef Anggi dimana Ning itu menipu menipu pelanggannya gitu mengelabui mengelabui pelanggannya yang tadinya apa ya bersikap sangat sok jagoan gitu terus dikelabui oleh dia daripada saya spoiler disini katakanlah servis atau layanan pekerja seksnya itu dia twist gitu ya lalu yang yang lebih menyenangkan lagi adalah adegan sesudahnya dia bisa ngetawain pelanggannya bersama teman-temannya ya tetap ya itu yang menarik dari film itu juga ya si kisah cinta yang asur itu tadi ada ruang-ruang subversif ada ruang-ruang dalam kondisi yang syarat dengan kekerasan sebab itu teman-teman pekerja seks masih punya ruang untuk bercanda tapi bukan hanya segera bercanda tapi menikmati hidup gitu dan itu tetap penting buat buat perjuangan kita semua ya punya ruang-ruang untuk bisa saling menguatkan dari segi afek dan emosi ini gitu mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu penguatan afek susah aku pakai katanya joy dalam bahasa inggris jadi joyful gitu joyful engagement yang bikin berat maksudku kan ketika lihat kita lihat film ini kayaknya penuh dengan marahan frustasi gitu tapi aku pikirnya itu juga kayak jadi strategi untuk mempertanyakan apakah kita mau berlarut-larut dengan kemarahan dan frustasi ini terus-menerus gitu ujungnya dimana depresi kan sementara juga tetap ada ya itu tadi ada ruang-ruang dimana kita bisa saling memperkuat saling menguatkan dengan senang dengan perasaan senang gitu dengan perasaan intim perasaan cinta gitu nah ya dan dan dari situ kupikir bentuk-bentuk perjuangan bisa jadi lebih awet gitu karena kalau enggak ya berat lah yang ada kelelahan dan bisa berakhir dengan sedih gitu perjuangannya tapi kalau kita saling jaga gitu istilahnya kadang-kadang saya merasakan ada paradoks yang cukup cukup menohop gitu ya di di kalangan kita lah masyarakat Asia gitu karena kita sering ditampilkan sebagai orang-orang yang apa-apa senyum apa-apa pasrah gitu dan menghindari konflik harmonis tapi di sisi yang lain itu apa ya seperti ada hal-hal yang ditekan gitu dari ekspresi kita yang enggak bisa kita utarakan untuk bicara menamai gitu ya masalah-masalah atau rasa frustrasi itu susah dan pada akhirnya ketika kita bisa mengutarakan sesuatu itu jadi ledakan gitu dan ujungnya jadi destruktif ya mungkin agak mirip ya dengan bakar motor gitu bukannya ini suatu usaha permakluman tapi buat saya itu itu refleksi yang cukup akurat sih sebenarnya mengenai kita sebagai masyarakat gitu ya ya tapi juga aku pikir penting untuk memutus rantai ini ya gitu kita kan enggak bisa terus-terusan di tim mendam terus menunggu sampai meledak gitu karena ledakan itu bukan hanya di kita loh di sisi sana juga siap suatu waktu juga bisa ledak gitu dan aku pikir enggak enggak tuh untuk ketiga film ini terutama soal senyum pasrah menghindari konflik dan soal apa memprioritaskan harmoni ini aku pikir itu enggak enggak jadi bagian dari tuturan film-filmnya ketiga film ini ya seneng sih karena terus jadi juga stereotip bahwa biasa di interaksinya antara running dan teman-temannya gitu kita bisa lihat ada sedikit ya itu ada ruang bernafas ada ruang ada ruang untuk mungkin enggak bisa keluar dari persoalan tapi itu membantu kita untuk bukan sekedar bertahan tapi juga berkembang dari 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 ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kayaknya terus berulang dan berulang ini gitu ya saya setuju sih apa yang diidentifikasi PRD sebagai itu ya ruang bernafas di dalam film Love Story Not itu sebetulnya kalau buat saya bentuknya solidaritas kalau di film-film yang lain kan semua orang-orang yang mengalami kekerasan ditindas itu dibiarkan sendirian dia bisa menyadari kondisi ketertindasannya dalam kemarahan tapi enggak ada solusinya enggak ada enggak ada jalan meringankan sementara kalau di Love Story Not ada ada cara ini ya ada cara untuk meringankan beban itu yaitu dengan ngobrol sama temen ketawa-ketawa gitu ya setuju dengan bacaan itu mungkin persoalannya enggak selesai tapi paling enggak bisa dibicarakan dikenali dan ya ada solusi-solusi antara gitu ya sebagai agenda subversif gitu disikapi bersama disikapi bersama menarik ketika misalnya di Diana itu coba di film Diana di rapat keluarga itu kan itu juga sebenarnya kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu cuma ya tadi karena ada soal hubungan keluarga relasi keluarga ya jadi lebih lebih pelik lagi gitu ada hubungan ya ini anak kandung dan menantu semacam itu ada ada relasi kuasa yang tetap seburuk-buruknya anak sendirilah semacam itu tetap diterima kira-kira gitu kan sayang sekali kayaknya waktu kita sudah nggak banyak lagi tapi saya senang bahwa kita sampai kepada ini ya tema bagaimana membangun apa ruang solidaritas atau bagaimana saling mendukung gitu walaupun kondisi amat-sangat berat gitu kan ya yang sering kita hadapi saya harus mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Ferdi yang sudah memberikan pantikan gitu ya buat kita membicarakan bukan hanya film-film pendek yang sudah diputar di program kolektif Asia tapi juga mengambil beberapa khasanah dari film Indonesia yang lainnya bahkan menawarkan beberapa referensi bacaan saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua penerjemah yang sudah membantu di forum malam ini dan semua peserta yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang amat sangat menarik terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga kita ketemu lagi acara ini masih berlangsung sampai bulan September setiap bulan sekali lagi terima kasih semoga malamnya menyenangkan dan sampai ketemu selamat menikmati terima kasih terima kasih